Pemprov Sumatera Selatan kembali menggelar pasar pangan murah, memperingati hari pangan sedunia. Pasar murah digelar di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel. Pasar ini menjual aneka kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang, dan cabai. Komoditi tersebut dijual dengan harga jauh lebih murah dari harga pasar. Minyak goreng misalnya dijual seharga Rp14.000 untuk kemasan 0,9 liter. Sementara tepung terigu Rp12.000 per kilogram. Bulok juga menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Paket beras kemasan 5 kilogram dan minyak goreng 1 liter atau gula 1 kilogram dijual seharga Rp67.000. Kehadiran pasar murah ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Terlebih untuk komoditi beras, yang saat ini harganya mencapai Rp12.000 per kilogram untuk kelas medium. Pada kelas premium harganya mencapai Rp14.500 di pasar. Biasanya hari ini mau ke pasar tadi, tapi ada cabai, ada bawang lumayan lengkap juga jadinya ke sini. Yalah sering-sering lah, kasihan kan, bisa banyak membantu lah. Tadi ada beras sama minyak, tadi jatuhnya 60,5 kg kan. Kalau beras aja yang 5 kg itu udah sekitar 70 lebih kan. Itu sama minyak udah. Kalau enggak, pilih salah satu ada gula juga. Penjabat Gubernur Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan tanam secara mandiri, serta tidak melakukan pemborosan makanan. Gerakan sumsel mandiri pangan itu juga perlu terus dilanjutkan, agar sumsel menjadi lumbung padi, lumbung bahan pokok yang lain. Kemudian tadi stop boros pangan, dengan kata lain berarti hemat pangan, itu harus disosialisasikan. Kalau makan jangan bersisa, kalau makan jangan terlalu banyak, kalau makan jangan dibuang, kalau ngambil makanan jangan berlebihan. Kadang-kadang pada saat kita di kondangan itu karena gratis gitu ya, kalau gratis makannya banyak. Ngambilnya banyak, akhirnya tidak terpakai. Selain di tingkat provinsi, PJ Gubernur juga meminta bupati dan wali kota untuk turut menggelar pasar murah di daerah, guna membantu stabilisasi harga dan pemenuhan pangan murah di tengah masyarakat. Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.